Intro Industri batik di tanah air, kini kian terus berkembang. Selain motif, medianya pun semakin beragam. Salah satunya kreasi unik tas kulit ular, yang dikombinasikan dengan lukisan batik khas Jogja ini. Adalah Richard Lumowa, salah satu pengusaha tas reptil di Yogyakarta, yang kini sukses mengembangkan batik khas Jogja untuk menambah nilai jual produk tas kulit reptil kreasinya. Berbeda dengan produk batik pada umumnya, selain medianya yang menggunakan kulit ular piton dan sanca, cara membatiknya pun diaplikasikan dengan cara dilukis, dengan ciri khas batik parang, dikombinasikan dengan lukisan menyerupai akar dan daun. Lembaran-lembaran kulit ular reptil, dengan motif batik warna-warni ini pun, selanjutnya didesain dalam bentuk tas cantik, dengan model kekinian untuk memenuhi segmen pasar menengah ke atas. Bahkan, produk berlabel Daniela Art ini telah terjual hingga pasar luar negeri, seperti Italia, Jepang, Korea, dan Turki. Jadi, batik di atas reptil ini kan mempunyai ciri baru. Jadi, satu selain untuk kita restarikan budaya batik kita, dan dengan adanya batik di atas reptil juga menambah nilai jual untuk produksi tas kami. Dan ini juga kita sudah jual sampai ke luar negeri, Italia, Jepang, Korea, dan sekarang Turki. Bagi sebagian orang ketika mendengar kata ular piton, atau ular sanca, mungkin akan merasa geli bahkan takut. Namun, jika ular piton berbentuk tas, dengan kombinasi batik dan gradasi warna yang menarik seperti ini, sudah pasti akan menarik minat setiap mata yang melihatnya. Tak jarang konsumen yang berkunjung di Galeri Daniela Art akan terhipnotis untuk membeli produk warga Godeat, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Padahal kita tahu ya, seandainya kulit ular ini memang sangat sulit dilukis karena memang teksturnya yang sangat kasar. Tapi untuk di sini, ternyata banyak sekali tas yang dilukis, dan itu dengan motif batik, dan itu sangat cocok sekali untuk buat oleh-oleh, terutama kayaknya bakal buat oleh-oleh untuk orang tua saya, terutama mama saya nanti, kayak gitu. Selain tas kulit, usaha kerajinan yang didirikan sejak tahun 2015 ini, juga memproduksi beberapa produk lainnya, seperti sepatu, dompet, gantungan kunci, dan aksesoris. Namun produk tas kulit batik adalah yang paling dimenati oleh pasar luar negeri. Mengembangkan industri tas kulit reptil dengan kombinasi batik ini, memang menjadi peluang usaha tersendiri yang cukup menjanjikan, bagi Richard Lumowa. Dalam sebulan, Richard mampu memproduksi tak kurang dari 20 produk berbagai jenis dan model, hanya dibantu oleh sang istri. Tiap produknya dijual seharga 500 ribu rupiah sampai 2 juta rupiah, tergantung motif dan ukuran dengan omset mencapai 20 hingga 25 juta rupiah setiap bulannya, bahkan bisa lebih jika musim libur telah tiba. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, AdiTV